selamat menikmati X2.0 kita percepat aja ya di bagian properties kita atur kita pengennya 950 kali 600 950 kali 600 stage-nya lalu kita perkecil kontrol min ya terus kontrol spasi kita drag seperti ini kita buat kotak lalu kita buat ganti warna dulu warna biru dan kita tarik seperti ini oke terus tarik lagi seperti ini oke dan di bagian sini kita buat tombolnya sesuaikan kita pakai arah panah-panah kanan atas bawah terus kita panjangin lagi biar pas antara stage yang di atas ya nanti ini buat tempat videonya yang ini terus selanjutnya kita geserkan seperti ini agar melengkung sedikit ya oke ya gitu dan di bagian sini kita buat tombol caranya tekan tahan mouse kiri tahan geserkan ke atas drag seperti ini lalu ganti warna menjadi warna merah terus kita copy paste tekan tombol alt di keyboard tahan tahan tombol alt di keyboard geser ke kanan teret-tet seperti ini terus tahan lagi tahan lagi tahan lagi tahan lagi ya tahan lagi oke ini ada 123456 ya nggak masalah nanti ini isinya video tutorial semua ya kita buat tombol cara buat tombolnya klik kanan pilih convert to simbol lalu tekan lalu di bagian name kita tulis speed toot satu alias video tutorial satu tipenya buton registrasinya tengah klik oke klik dua kali klik 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 tekan f6 dua kali f6 f6 bagian over ganti warna warna ganti untuk perubahan terus tambahkan layer satu lagi menjadi layer dua ya dua di bagian up di klik klik bagian teks dan berikan sebuah nama menjadi fit toot satu feed strip toot spasi satu oke kita berbesar ya ya kita perbesar ukurannya nah ini untuk teks kita ganti bagian properties karakter Hai teksnya yang baca aja jangan yang muluk-muluk ya sip seperti ini sudah seperti ini kita tekan f6 dua kali f6 dua kali f6 f6 oh iya sip di bagian over karena warna kuning dasar kotak sama warna teksnya sama-sama warna kuning maka dia tidak kelihatan untuk dia kelihatan bagian over kita ganti menjadi warna yang lain Hai warna izau izau atau warna biru-biru oke Hai birunya biru apa ya Hai diri aja yang muda ya sip hai 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 selanjutnya klik di bagian over lalu kita copy kan kan tahan tombol LT geser ke atas hai 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 tulis ini namanya membuat logo indosiar di korel-biru Hai terus terkecil kontrol min Hai terbaru dia di atas ini ganti warna biar kelihatan Hai head warna biru korel-biru Hai kan buruk yuk atau free transform tool Hai geserkan seperti ini Hai ya Hai Hai taruh tengah Oke sudah seperti ini selanjutnya kita ke ke tombol yang kedua ke atas dulu dah kontrol S simpan dulu taruh di folder new folder folder misalkan disini aban barik klik dua kali waduh ini tidak punya hak akses makanya dia muncul seperti itu ini judulnya tombol video tombol video enter save kontrol enter kita lihat atas ini dulu oke ya klik ya ini tidak ada suaranya kita ambil suaranya klik file import import to library untuk suara kita ambilnya di library oke lanjut ke libraries music libraries ada sound button kita ambil sound button beat 5 sama beat 4 dah open dapat klik dua kali klik 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 ya bagian over di klik bagian properties sound kita klik beat bagian down kita klik beat 5 oke save sudah punya suara test kontrol enter iya klik klik oke klik oke nah kita buat lagi kayak tadi cara buatnya sama kayak tadi biar cepet tekan F8 lalu kita enter aja gak usah kasih nama juga gak masalah F6 dua kali di bagian over di klik lalu ganti warna warna apa tadi biru ya ya terus tambahkan layar baru nah untuk layar baru biar sama tulisannya kita ambil double di sini di fitur 1 klik kanan di teksnya pilih copy lalu skin 1 double klik lagi disini klik kanan di bagian up layer 2 paste in place muncul fitur 1 ganti teksnya aja 2 lebih cepat dan teksnya juga sama terus tekan F6 dua kali F6 F6 di bagian over sama hal yang tadi kita tarik ke atas ganti namanya membuat poster SMK Algina di Corel Draw itu misalkan lalu kita taruh di tengah kita perbesar biar kelihatan oke nanti warna putih biar sama kayak tadi nah selesai kita cuma contoh 2 aja untuk tombol ya selanjutnya kita masukkan video nah untuk video kita siapkan dulu video berformat FLV karena dia supportnya FLV untuk FLV kita bisa misalkan logo Indonesia Zakyatun nah ini ada Zakyatun ya ha klik yoga Corel juga boleh open file nah kita ambil siapa logo siapa yang loga tugas yoga boleh ctrl C dan pilih dokumen lalu kita pilih folder yang tadi kita cek dulu ya file save as simpennya dimana tuh musik aban barik kalau di musik kita klik musik aban barik taruh yang disini ya atau bisa buat folder baru lagi new folder video tutor video tutor enter berklik dua kali ctrl V ya ini dia yoga Corel terus selanjutnya kita pilih window komponen dan kita pilih video klik video FLV playbacknya tekan tahan geser ke stage seperti ini sudah muncul lalu kita klik di bagian properties bagian sini ada namanya component inspector panel klik di bagian content path kita klik lalu klik brush klik folder dan kita ambil video apa namanya video yang tadi kita copy video tutor ok open maka disini kelihatan video tutor di dalam video tutor ada namanya yoga orel.flv ok getting data ambil sedang mengambil sebuah data kalau videonya kualitasnya bagus maka tampilannya besar seperti ini ya makanya harus yang bagus biar kelihatan pilih yang HD nah kita perkecil seperti ini taruh disini lepas ok selesai selanjutnya oh sorry 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 permasalahannya bukan disini harusnya videonya ada di layer 2 nah kita cut dulu ya klik kanan cut klik layer 2 di bagian frame frame 20 insert frame di bagian frame 5 layer 2 klik kanan insert blank ke frame baru klik kanan disini pasti in place ya ini dia yang tadi videonya di frame 1 klik kanan pilih action pilih stop kita percepat ya kalau yang mau lihat mau pelajarin berarti diperlambat aja videonya klik kanan di frame 5 action stop stop juga titik koma ya berkurung titik koma terus selanjutnya klik fit tut ya kita pengen mencet ini muncul tampilan videonya klik action on release kurung kurawal buka enter goto and play kurung di frame 5 kurung titik koma enter kurung kurawal tutup dan di frame 10 klik kanan di search blank key frame kita tuliskan sebuah teks yang isinya mohon maaf karena belum jadi mohon maaf videonya belum selesai di tender seperti itu misalkan seperti itu kita perbesar 1,5 nanti warna putih oke nah di bagian sini kita klik kanan pin action stop 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 koma oke titik koma iya ctrl s dan ctrl enter kita lihat hasilnya video tutorial wah muncul ya titik 1 wah penampilan muncul karena di bagian sini di bagian video tutorial 2 tidak ada tidak ada apa tidak ada action kita action copyin video 2 nya klik kanan pilih action dan pilih paste ganti nomor 10 iya ini dia permasalahannya jangan sampai lupa ya karena ini yang paling penting action nya kalau action nya tidak ada dia tidak mau jalan tidak mau pin pindah kita lihat ctrl enter lagi video 1 muncul video 2 ya video 1 muncul video 2 muncul terima kasih ini video tentang cara memasukkan video FLV di adobe flashcast pad kalau belum paham silahkan komen di bawah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh